Intro Para pemain timnas Indonesia dihadang supporter Kamboja Usailaga vs Vietnam di SEA Games 2023. Namun sebelum kita lanjut, tolong ringanikan jari anda dengan cara like, comment, dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Para pemain timnas Indonesia U22 dihadang supporter Kamboja kelar laga melawan Vietnam U22 di semifinal SEA Games 2023. Lantas, apa yang dilakukan supporter tuan rumah Kamboja itu terhadap penggawa Garuda Muda? Seperti diketahui, timnas Indonesia U22 baru saja melakoni laga kontra Vietnam U22 di babak semifinal SEA Games 2023. Duel tersebut berlangsung sengit di Stadion Olimpik Phnom Penh Kamboja. Skuad Garuda Muda U22 harus bermain dengan 10 pemain usai Pratama Arhan mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-60. Kendati demikian, tim besutan Indra Sofri itu pada akhirnya berhasil mengalahkan Vietnam U22 dengan skor 3-2. Menariknya, para pemain timnas Indonesia U22 sempat dihadang supporter Kamboja kelar laga melawan Vietnam di semifinal SEA Games 2023 itu. Melihat unggahan akun TikTok at Isto Darsa 06, apa yang dilakukan supporter Kamboja itu ternyata memiliki niat baik, yakni melakukan foto bersama dengan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Momen itu terjadi saat para pemain timnas Indonesia U22 bersama setelah pelatih hendak memasuki bis yang akan membawa mereka ke hotel. Seketika, puluhan supporter Kamboja menghapiri para pemain Garuda Muda itu dengan antusias. Supporter Kamboja yang dimaksud dari berbagai kalangan, mulai dari perempuan, laki-laki hingga anak-anak. Mereka tak segan untuk menghadang para pemain timnas Indonesia U22 sebelum masuk ke bis hanya sekedar meminta selfie. Menanggapi permintaan supporter Kamboja itu, sejumlah pemain timnas Indonesia pun meresponnya dengan baik. Salah satunya Pajar Paturahman terlihat dengan rendah hati menerima permintaan supporter Kamboja itu untuk selfie bareng alias foto bersama. Para pemain maupun setelah pelatih timnas Indonesia pun masuk ke bis dengan aman dan terkendali. Lagi-lagi, supporter Kamboja melambaikan tangan ketika Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hendak pergi dan menyoraki mereka baki dola. Momen itu pun sontak menjadi sorotan netizen Indonesia. Di antaranya, ada yang memuji para pemain timnas Indonesia U22 yang ramah karena mau meminta foto bersama dengan supporter Kamboja. Selain itu, ada juga yang bilang pemain timnas Indonesia pada tampan-tampan. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya dengan menghadapi Thailand di final SEA Games 2023. Sesuai jadwal, laga pemungkas tersebut bakal dilangsungkan di Olimpik Stadion Fenomen Kamboja pada selasa 16 Mei 2023, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.